Halo umku, ini ceritanya Project Re-Paint Project Re-Paint, Verozy dari utawa Verozy yang replika dari Daiji Alloy Ini yang depan, yang belakang kebetulan udah tak Re-Paint Nah sekarang yang depan, ini udah tak amplas, tipis-tipis, pakai amplas nomor 400 Jadi di metode ini, nge-chatnya tanpa Foxy atau E-Foxy Ini udah tak amplas, tipis-tipis tadi Jadi intinya menghilangkan warna tilapai, terus ini jadi warna ngedove Buka pori-pori lah intinya gitu Oke, terus untuk chatnya ini Oke, untuk chatnya ini ya, saya pakai Spyder Ini PU, Candy Blue warna ini Gatorak Nah, untuk Candy Blue Nah, harap fokus Nah, gini Candy Blue, ini pakai, untuk pelek depan itu pakai 45 ml Ya, 45 ml Tinernya, Tinner A Super, 45 ml juga Jadi, chatnya 45 Terus, tinernya ini, pakai yang kayak gini, 45 juga Tidak, ya Tadi tak ukur pakai gelas kayak gini Warna nih Udah tak mixing disini Ya, itu untuk warna nih Tapi karena Candy Tone, kita harus dasari dulu dengan silver Silver, ini malah silvernya belum tak outpost ini Ini silver Silver metallic ya Karena Candy Tone Silver metallic Perbandingannya 1 banding 1 juga Ya, untuk jumlahnya ini 35 ml 35 ml Oke, kita mixing dulu ya Mixing dulu ya Mixing dulu antara ini sama ini Warna silver dengan tinernya ya Oke, om, kita mixing pakai gelas ukur 35-40 ml lah Antara chat dan tinernya 1 banding 1 Lalu kita aduk Oke, disini saya menggunakan sped dari Entus ya Dengan tekanan 3 bar Dengan tekanan 3 bar Itu nozzle-nya ukuran 1.0 ya, om ya Oke, kita semprotkan tipis-tipis untuk layar pertama Jangan langsung tebal ya Nanti takutnya kita lewer Video saya percepat aja Supaya menjadi video yang singkat Tidak terlalu panjang lah Yang penting kontennya jelas Oke Jet silver sudah rata ya Walaupun tipis tapi sudah rata Lalu kita tembak langsung warna candy bluenya Ini kita aplikasikan sebanyak 2 layer Yang pertama semprotkan tipis-tipis dulu Jangan langsung tebal ya Untuk menghindari belewer Oke, kita aplikasikan layer kedua Kalau yang ini sudah mulai tebal Warnanya kalau bahasa jawanya itu Langsung dibuat mandes ya Dibikin pekat lah warnanya gitu Dan ini catnya masih tersisa sedikit sekali Nah, masih tersisa sedikit Nah, masih tersisa sedikit Nah, masih tersisa sedikit Oke, untuk clear saya memakai dari velcote Seri 3000 PU2K Tanpa thinner Dengan perbandingan 1 banding 1 ya Untuk clear ini Saya menggunakan sekitar 45 mili ya om ya Antara clear dan hard damernya Oke, kita tunggu sampai buihnya hilang ya om ya Sekitar 10 menit lah itu Lalu kita tuang ke spray gun Siap untuk disemprotkan Saya mengaplikasikan 2 layer Yang pertama biasa Tipis-tipis dulu Memeratakan dulu Oke, lanjut ke layer kedua Ini langsung tebel Caranya cuma dari spray gun ke obyeknya itu Paling sekitar 10 cm aja Langsung tebel kalau yang ini Ya, karena kondisi panas ya om Jadi cepat kering Oke om Udah kering ini om Udah kering tinggal dipasang Tadi berarti saya mulai ngecat itu Habis baru pulang sekolah itu Berarti sekitar jam 10 ya Jam 10 Sekarang waktu menunjukkan Pukul 15.45 Berarti 6 jam ya om ya 6 jam udah selesai Satu pelek, dua pelek apa Tetap aja segitu berarti Ini mumpung lah Kan cuaca masih panas banget Nah ini Kan panas po Ini Nah Kita keringin disini tadi yuk Oke kita pasang dulu ya om ya Oke om, ini hasil akhirnya Jadi saya menggunakan dua warna ya om ya Yang belakang itu pink magenta Dari produknya spider juga Aplikasinya sama ya om ya Aplikasinya sama Dasaran silver ya Tanpa poxy juga Nah ini tadi yang untuk depan tadi Nah warnanya seperti itu Oke Jadi dua warna ya Depan sama belakangnya beda Biar gak mainstream ya om ya Oke gitu dulu ya Gitu dulu konten untuk hari ini Jangan lupa like, comment, subscribe ya om ya Terima kasih sudah mampir om ku semua Tidak